Al-Fatihah 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 Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati Malam ini kita akan Mengulas Tentang satu topik Yang berdasarkan fakta Dimana pendapatan Negara mengalami kenaikan Tetapi cutang juga masih terus bertambah secara signifikan. Dari laporan terkini, yaitu laporan realisasi 2021 berdasarkan LKPB, kemudian berjalan setengah satu semester di tahun 2022, sehingga membuat pemerintah memiliki proyeksi tentang realisasi kira-kira outlook namanya, pendapatan selama 2022 berapa, lalu sedang dibahas RAPBN, RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Dendanya Negara, mencantumkan juga target pendapatan di 2023 dalam bentuk masih akan dibahas DPR. Nah, kalau digambar di slide pertama itu, tren pendapatan itu memang mengalami peningkatannya dari tahun ke tahun. Di slide berikut ya, itu di mana terakhir di tahun 2021, itu tercatat pendapatan mengalami kurang lebih 2011 triliun. Nah, itu cukup meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 1.647. Ya, artinya peningkatan yang cukup tidak lajim ya, yang tengah-tengah itu dari 2021 dibandingkan 2020. Itu yang saya cantumkan masih 2001,35, sebenarnya yang benar 2011 ya, karena itu angka sementara. Nah, kemudian di 2022 dipergerakan masih naik 2.436 triliun. Lalu, 2023, landai ya, naik dikit banget landai. Nah, itu yang garis putus-putus itu adalah tren. Dalam beberapa tahun pendapatan pernah turun. Yang terakhir, 2020 turun dibandingkan 2019. Di masa sebelumnya juga pernah turun, 2015 dibandingkan 2014. Tetapi secara tren, pendapatan memang mengalami kenaikan. Pendapatan negara yang dicatat dalam APBN. Dan secara khusus, tahun 2021 dibandingkan 2020, itu naiknya sangat signifikan. Dan 2022 yang sedang berjalan ini, juga dipergerakan akan naik signifikan. Penyebabnya, penyebab utamanya, tentu pemerintah memiliki narasi ya, berkait dengan kinerja APBN. Tapi saya kira kalau kita mempelajari detail-detail angkanya, ya kinerjanya tidak ulu. Tapi tidak ada yang luar biasa, baik kinerja perpacakan maupun kinerja lain, di luar yang bersifat windfall. Windfall itu apa ya? Keberuntungan lah. Akibat kenaikan harga migas dan kenaikan harga komoditas khususnya batubara. Di tahun 2021, bertahan di 2022, memang ada perlukuasi, tapi trennya jauh dibandingkan 2019. Jadi dua hal itu berdampak pada di penerimaan perpacakan. Jangan salah ya, kenaikan migas, HCP, crude oil dari Indonesia, maupun komoditas khususnya batubara, itu menyumbang di PNBP, penerimaan negara bukan pajak, juga menyumbang di perpacakan. Karena perpacakan kan ada perpacakan pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang terkait itu, maupun pacak pertambahan nilai terkait transaksi-transaksi di bidang migas dan komunitas. Intinya windfall lah. Nah, 2022 windfall masih. Kenapa saya sebut windfall? Karena pada waktu APBN 2022 disusun, pemerintah menarjutkan pendapatan yang turun dibandingkan 2021. Nah, tetapi setelah berjalan, karena sudah waktu itu diperkirakan, harga akan melandai bahkan turun. Nah, karena itu pemerintah dan DPR tidak berani menaruh target yang tinggi, yang malah lebih rendah dari realisasi 2021. Cuma ternyata perjalanan 2022, terlepas dari beberapa bulan sebulan terakhir, ternyata harga-harga masih bertahan tinggi. Lalu diperkirakan selama 2022, pendapatan masih melesat. Nah, hanya di 2023 yang sedang dibahas ini sudah diasumsikan tidak lagi ngaik, landai, sama lah dengan 2022. Begitu kira-kira gampangannya. Nah, meskipun pendapatan naik, itu diimbangi pula dengan belanja yang naik. Nah, di slide berikut. Jadi, pendapatan naik, belanja juga naik. Sehingga surplus, maaf, dalam hal ini berarti divisit ya. Karena bagaimanapun, di slide berikut, Mas Rijal, itu kenaikan belanja juga cukup sektifikan. Sehingga perbandingan antara belanja dan pendapatan masih mencatatkan divisit. Dan divisitnya memang menurun. Akibat pendapatan tadi, mendapatkan keberuntungan windfall yang cukup besar. Belanja meskipun naik, tapi tetap kenaikan belanja itu dibandingkan dengan kenaikan pendapatan mengakibatkan divisit yang mengecil. Nah, selama tahun 2021, dan diperkirakan 2022, bedanya 2021 dengan 2022, di 2021 itu belanja mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ya, maaf, tidak terlalu tinggi. Tetapi di 2022 ini, ternyata belanja ditargetkan atau direncanakan lebih tinggi. Perubahannya ya, dalam outlook. Nah, ini menentu kalau nanti diskusi yang lebih serius, ini kan perlu diselitikin. Mengapa belanja naiknya juga cukup signifikan di 2022, terus juga nanti 2023. Karena, bukankah kalau pendapatan ini naiknya sangat tinggi begini, lalu belanjanya bisa direp, tentu tetap naik ya. Tetapi disesuaikan, maka divisit kan bisa ditekan banget tuh. Nanti ujungnya kan ketang. Nah, tapi faktanya di 2022, itu rupanya kenaikan di 2021 masih lah pendapatan yang tiba-tiba banyak itu tidak membuat belanja segera bertambah terlalu besar, sehingga divisitnya bisa ditekan agak lumayan. Cuma di tahun 2022, divisitnya bertahan gitu kepada angka-angka yang masih cukup. tinggi ya, sehingga masih dikisaran 732 triliun. Akibatnya apa? Akibatnya, maaf, sebelumnya mungkin kita lihat dulu bahwa pemerintah biasanya tidak, jarang mau pemerintah bicara tentang nominal divisit ya. Menurut saya, harusnya dibicarakan juga. Selalu bicaranya adalah persentasi atas BDB. Itu betul. Sebagai untuk ukuran analisis, dipakai persen atas BDB, tetapi nominal itu juga penting dibicarakan. Mengapa? Karena nominal itulah yang secara real terkait dengan, dengan apa, dengan keuangan, kondisi keuangan negara. di antara lain, jumlah nominal itulah yang diperlukan untuk ditutup utang, misalnya. Atau, pada kondisi tertentu, divisit tersebut juga mengakibatkan beban-beban di tahun-tahun berikutnya juga harus diperhitungkan secara nominal, tidak hanya atas dasar persentasi atas BDB. Mari kita lihat di slide itu untuk gambaran saja persentasi atas divisit. Itu memang di tahun 2021 ini, yang sedang berjalan ini, bisa ditekan ya, menjadi hanya min 4,57. Sebelumnya diperkirakan 5,8. Nah, ternyata akibat pendapatan tadi yang naik cukup signifikat, belanja naik, tapi masih tidak secepat naiknya pendapatan, sehingga divisit masih masih didapat lebih baik dari rencananya, lalu secara persentasi terhadap BDB juga bisa di bawah 5 sedikit, min 4,57. Nah, pada tahun 2022 yang sedang berjalan ini, tetap juga di kisaran 4 persen, di situ ditaruh min 3,92. Baru di tahun 2023 nanti rencananya, divisit akan dicoba ditekan di bawah 3 persen secara BDB. Tapi kalau kita lihat batang biru itu, secara nominal sebenarnya masih sangat besar. Secara nominal di tahun 2021 dan 2022 ini masih 775 dan 732. Tahun 2020 memang luar biasa ya karena COVID itu 948. Ini 2023 itu di kisaran 600, 598. Kalau kita mau bicara juga analisis persen atas BDB, bagaimanapun tercatat bahwa selama di tahun 2015 sampai 2019 era pemerintahan Presiden Joko yang pertama, itu rata-rata depisit per tahunnya 2,32 persen atas BDB. Lebih tinggi dari 2024, lebih tinggi dari 2005, 2009, yang hanya 0,8. Masih lebih tinggi juga dari 2010, 2014, 1,58. Jadi, tidak ada motor COVID kan? Pada tahun 2015 sampai 2019 ketika ada COVID baru 4 tahun berjalan, 4 tahun ini bukan berjalan ya, 2023 masih rencana, tidak termasuk 2024 nanti, itu rata-ratanya 4,37. Jadi, bagaimanapun secara nominal ditampakkan oleh Batang Jiru itu, secara presentasi atas BDB ditampakkan oleh garis orange itu, dikecenderungannya tetap di era pemerintahan Presiden Jokowi itu depisit jauh lebih tinggi dibandingkan era-era sebelumnya. Tidak hanya karena COVID. Saya ingin garis bawahnya tidak hanya. Apa sebabnya itu? Sebabnya ya antara lain karena belanja yang besar. Memang dijelaskan belanja yang besar ini dalam rangka ekspansi di mana pemerintah mendorong perekonomian sehingga belanja lebih banyak lebih besar menjadi motor penggerak ekonomi kurang lebih begitulah antara lain dengan membangun proyek-proyek prioritas struktur dan lain-lain. Nah, tetapi itu perdebatan lain ya. Apakah seproduktif yang direncanakan? Itu beda lagi. Kita hari ini hanya membayangkan bahwa faktanya selama tujuh tahun berjalan dan masih akan berjalan tahun ke-8 dan ke-9 yang sesuai dengan angka-akak itu depisitnya secara nominal masih sangat besar secara presentasi sedikit menurun tetapi masih juga terhitung besar. Nah, selain karena tadi belanja lain-lain segala macam yang memang direncanakan besar itu akibat depisit-depisit sebelumnya termasuk memang harus diakui sebelum daerah pemerintah Presiden Jokowi kan sudah ada utang tetapi daerah Presiden Jokowi depisitnya sangat besar lalu ditutup di ala utang karena untuk membiayai depisit itu dengan utang maka utang bertambah terus. Nah, utang bertambah itu sekaligus terkait dengan bebannya jadi posisi utang itu satu hal beban itu hal lain posisi itu outstanding sisa utang jadi ketika disebut utang pemerintah berapa 7.000 triliun misalnya itu artinya sisa utang 7.000 triliun per tanggal berapa upama 31 Desember 2021 itu kurang lebih 6.900 triliun misalnya itu itu sisa utang tapi yang beban utang adalah selama tahun 2021 berapa cicilannya cicilan pokok atau pelunasan pelunasan pokok utang itu yang tepat ya kenapa? karena pembayaran pokok utang atau pelunasan pokok utang itu ada yang cicilan cicilan pinjaman ada yang membayar SBN surat berharga negara yang jatuh tempo itu namanya disebut pembayaran pokok utang di sisi lain ada pembayaran bunga utang dua-duanya ditambahkan menjadi beban utang nah beban utang ini adalah yang sangat besar jadi ditambah debisit jadi jadi utang baru itu adalah untuk membayari pokok utang membayari bunga utang sekaligus dengan debisit nah tadi debisitnya besar maka kalau digambarin kelihatan yang biru itu menunjukkan pembayaran pokok utang yang orange menunjukkan bunga utang nah mengutangnya lebih dari itu karena tadi karena ada faktor debisit terutama ya ada juga sih pengeluaran tambahan lagi tapi prinsipnya adalah debisit itu maka yang abu-abu itu menunjukkan penarikan utang baru angka ini agak pemerintah dulu-dulu di 4-5 tahun yang lampau atau lebih bahkan itu sebenarnya cukup jelas di dokumen-dokumen berapa bayar pokok utang lalu berapa menarik utang baru kalau sekarang penarikan utang baru itu tidak ada informasi yang sifatnya langsung harus diolah jadi kalau mau dapat angka seperti yang saya cantumkan itu mengolah LKPP dengan menambahkan 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 dalam 2-3 pos dapat angka itu nah dapatlah angka abu-abu itu tapi khusus 2022 sampai 2024 perakhiran saya yang realisasi sampai 2021 tetapi perakhiran saya berdasarkan postur APBN berdasarkan postur APBN 2023 berdasarkan outlook pemerintah tahun 2022 sedangkan 2024 itu berdasarkan kan ada ada narasi di mata keuangan saya bisa memperkirakan kira-kira segitu perakhiran maka dengan cara begitu kita mendapatkan di 2021 kemarin yang sudah berakhir itu pemerintah sebenarnya menarik utang baru sebanyak 1429 saya bulatkan 1430 kriliun itu diperlukan untuk bayar cicilan 558 bayar bunga 343 selebihnya untuk menutupi defisit sementara 2002 yang sudah berjalan itu masih juga diperlukan utang baru 1389 nah kaitkan dengan selain sebelumnya tadi jadi pada saat pemerintah APBN dalam hari ini memperoleh blessing winfall keberuntungan yang cukup dalam kenaikan pendapatan yang tidak biasanya jadi akibat harga komunitas terutama itu tidak berdampak terlalu besar pada pengurangan mencari utang baru berdampak ya berdampak ya seandainya tidak terjadi itu mungkin utangnya lebih banyak tetapi tidak membuat misalnya grafik yang abu-abu itu menjadi kembali ke sebelum pandemi misalnya enggak dan bahkan di tahun 2023 perkiraan saya naik lagi kebutuhan itu mengapa? karena kita punya data data berikutnya maaf sebelum data berikutnya ini menguatkan dulu bahwa cara mendapatkan gambaran bahwa utang dan bunga utang dibayar oleh utang baru itu selain dari grafik tadi juga dengan apa yang disebut dengan kesimbangan primer yang merah itu menunjukkan kalau gambarnya itu merah minusnya itu berarti kesimbangan primer minus itu seluruh pokok utang jadi ada yang bilang gali lubang tutup lubang gali lubang tutup lubang udah lama gali lubang tutup lubang itu maksudnya kan utang lama lunasan pokoknya tahunannya dibayar dengan utang baru kalau ini enggak lebih dari itu selain pokok utang bunga pun dibayar dengan utang baru dua-duanya dapatlah garis merah itu nah itu sejak 2012 ini tidak hanya era presiden Jokowi tetapi terlihat dari gambar 2012 2013 yang awal kemudian trennya meningkat meskipun sempat ditekan 2018 karena windfall juga di 2018 pendapatan tetapi di merah-merah yang kekanan yang 2021 2022 sekalipun terjadi windfall pendapatan ternyata juga tidak bisa mengurangi kesimbangan primer sampai positif atau setidak-tidaknya kecil banget yang merahnya tidak berhasil itu mesej dari kajian hari ini mengapa demikian tadi sudah saya jelaskan antara lain karena pokok utang dan bunga utang yang besar di gambar berikut itu saya ambil dari laporannya BPK tentang maturity profil utang pemerintah di salah satu dokumennya itu gambaran itu per 31 Desember 2021 ya sekarang berubah tentu jadi kalau dilihat dari perspektif 31 Desember 2021 menurut BPK itu gambar itu yang biru menunjukkan utang rupiah yang apa yang hijau palas digabungkan berarti ada kelihatan angka itu yang harus dilunasi yang tadi loh pokok pelunasan pokok utang berarti di 2022 di kisaran 450 kalau dari gambar itu di 2023 lebih dari 500 itu yang harus dilunasi ya berdasarkan ini nanti kita akan dapat lagi tambahan bahwa selain ini sebetulnya bisa akibat tambahan defisit saya ulangi ya ini pokok utang yang harus dilunasi menurut perakiraan pemerintah sendiri tapi digambar oleh BPK nah lihat di 2023 pokok utang yang harus dilunasi 2024 2025 2026 jangan lupa ini per 31 Desember 2021 angka 2022 bisa berubah ketika pemerintah misalnya mengambil utang jangka pendek yang di bawah setahun atau yang di bawah 5 tahun terutama yang di bawah setahun juga bisa karena perubahan nilai rupiah dan palas sehingga nilainya bisa naik walaupun utangnya naiknya X itu bisa X lebih sedikit terus kita bahkan masih punya sudah punya utang yang jatuh temponya 2071 karena ada surat SPN yang untuk 50 tahun gampangannya dari angka-angka di grafik ini bisa dikaitkan dengan di atas tadi jadi saya membuat perakiraan bahwa pemerintah akan memiliki beban utang yang makin besar di 2023 2024 sampai 2027 atas dasar dokumen pemerintah sendiri dalam ini dokumen BPK yang mengolah dari data pemerintah yang masih kemudian berkurangnya nyaris tidak ada bertambahnya iya karena tadi bisa ada penerbitan-penerbitan yang kurang dari setahun dengan cara demikian itu kita lalu bisa mempunyai proyeksi utang selain berikut posisi utang pemerintah pusat yang biasanya digambarkan oleh pemerintah atas rasio atas PDP yang biru itu posisi utang triliun saya sengaja lampirkan tabelnya ini peserta boleh dapat itu supaya melihat angka-angkanya ada beberapa angka yang bersifat sementara dan khusus 2022 sampai 2024 perakhiran saya atas dasar pos-pos di APBN maupun KEM PPKF KEM PPKF itu kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal jadi itu dokumen sebelum nota kurangan di situ ada beberapa proyeksi pemerintah batas atas batas bawah berdasar itu berdasarkan fakta-fakta saya coba proyeksi nah itu ke sana kalau situasinya normal saja sesuai dengan yang berlangsung saat ini maka di 2023 nanti utang kita 8.500 2024 9.400 dalam arti ini proyeksi ketika normal saja kalau misalnya rupiah jadi 17.000 18.000 ini bisa sampai 10.000 karena sebagian utang itu 30-an persennya sepertiganya berbentuk valutasing utama dolar artinya kalau terjadi pelemahan rupiah maka utang dalam rupiah tinggi ini proyeksi masih di kisaran 14.500 kurang kalau 15.000 aja mungkin ini harus ditambahin secara perbandingan dengan PDB kita buat proyeksi juga PDB PDB mungkin secara nominal ada peningkatan antara lain akibat inflasi jadi bukan hanya karena produksi tapi inflasi juga menaikkan PDB karena PDB harga yang dipakai untuk rasio itu adalah PDB nominal tetap di angka 40-an kalau normal kalau situasinya tidak krisis tidak macam-macam begini proyeksinya jadi tidak ada kejadian aneh-aneh pun kita tetap berat ke depan kurang lebih begitu maksudnya saya itu dari pendapatan atas PDB bagaimana kalau utang posisi ya posisi utang dibandingkan dengan pendapatan maka utang kita itu sudah rata-rata lebih dari tiga kali lipat pendapatan negara sempat membaik di 2021 akibat tadi pendapatan yang menaik signifikan 2022 juga membaik karena kelihatannya akan sampai akhir tahun di luar dugaan juga melebihi rencana APBN meskipun sudah disesuaikan di outlook nah 2023 kembali menaik karena pemerintah tidak terlalu optimis bahwa akan terjadi winpol lagi sudah lebih realistis lah perencana di 2024 naik lagi jadi 376 ya kalau misalnya mau lebih moderat itu bisa punya saya di diskon berarti saya bolehlah membuat angka kisaran 350% jadi tiga setengah kali lipat jadi utang tiga setengah kali lipat pendapatan di tahun-tahun pendatang maka di dalam analisis kita harus harus jelas ya bahwa ketika membandingkan posisi utang dengan PDB atau posisi utang dengan pendapatan itu sisa utangnya outstandingnya jadi saya bisa berutang 10 miliar itu adalah sisa utang tapi ketika saya bicara beban tahunan maka adalah pembayaran pokok dengan bunganya jadi bisa saya punya utang 10 miliar tapi ternyata masanya 50 tahun dibandingkan dengan saya punya utang 1 miliar masa utangnya 1 tahun itu kan bebannya beda kita dua-duanya penting bukan berarti rasnya utang atas PDB tidak penting tapi rasnya utang atas PDB itu hanya memberi gambaran satu gambaran saja dan jangan lupa PDB itu adalah proksi pendekatan dari pendapatan nasional yang isinya pendapatan masyarakat individu pendapatan korporasi dan pendapatan pemerintah jadi gak hanya pendapatan pemerintah bahkan pendapatan asing yang berproduksi di Indonesia kalau pendapatan negara berarti khusus negara jadi sebenarnya lebih fair kalau posisi utang pemerintah dengan pendapatan negara ibarat sebuah keluarga ya utang bapak dibandingkan dengan pendapatan bapak kalau pendapatan rumah tangga karena anaknya ada yang dewasa ada penghasilan anak yang belum bisa ada ibunya juga ini adalah penghasilan ibunya itu pendapatan rumah tangga lebih fair kalau perbandingan tapi bolehlah bahwa PDB pun merupakan salah satu pendapatan tetapi ingat di slide-slide sebelumnya tadi ada aspek lain aspek terkait dengan beban utang jadi cicilan pokok tahunan ditambah bayar bunga tahunan dibandingkan pendapatan setahun jadi kalau saya punya utang saya ulangi lagi saya punya utang 10 miliar pendapatan saya berapa atau harta saya berapa bisa juga lalu kalau saya cicilannya ternyata 10 miliar saya itu 50 tahun lalu bulanan saya itu ternyata hanya keluar angka sekian 100-200 juta nah pendapatan saya 200-300 juta kan masih bagus nah kita kalau melihat ini tadi di atas bebannya sudah cukup berat karena di rasio beban utang dengan pendapatan slide-nya kurang satu itu sudah di atas 40 tahun-tahun 2021 44% bisa jadi nanti kembali ke 50% antara 45-50 kalau ambil angka konserpatin 45 saja sampai 50 maka bisa dibayangkan 45% dari pendapatan itu hanya untuk seandainya tentu secara operasionalnya pencatatannya beda kalau kita misalnya tidak ngutang lagi nih diputuskan pemerintah Indonesia tidak mau ngutang lagi tapi kan harus bayar hutang lama bunga juga harus bayar maka 45% dari pendapatan kita habis tinggal 55% separoh kurang lebih begitu nah maka itu nyaris tidak mungkin karena nanti setelah dihitung-hitung biaya operasional macam-macam saja tidak cukup pegawai pembelian barang-barang bukan belanja modal itu tidak cukup karena itu perlu hutang kurang lebih begitu cara dihitungnya maka dengan demikian kita cukup kaget sebenarnya saya dalam hal ini mempelajar silahkan Bapak Ibu mempelajari pemerintah kemudian memberikan gambar tentang risiko khusus 2023 tapi ini kan menunjukkan cara berpikir cara berpikirnya itu kalau dilihat yang sebelah kiri itu yang ada gambar panah merah itu itu adalah kwadran yang vertikal adalah kwadran likelihood kemungkinan sesuatu terjadi yang horizontal itu impact dampak yang disebut huruf-huruf itu bidangnya bidang risikonya ini sebetulnya bisa lebih dari ini pemerintah memilih A sampai Q jadi rasio risiko akibat ekonomi makro terhadap pendapatan negara itu A kalau yang saya kasih merah itu A dengan I yang gambar merah dari saya yang gambar panah merah dan biru dari saya tapi gambar dari pemerintah yang kwadratnya sama keterangannya itu kalau dilihat begini pemerintah untuk 2023 mengakui yang berdampak paling besar terhadap risiko fiskal itu adalah risiko penjaminan infrastruktur dengan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur jadi ada dua ada infrastruktur semua itu baik penjaminan infrastruktur itu nanti ternyata memang proyek-proyek pemerintah itu perlu ada penjaminannya dan jika penjaminan itu tidak dikelola tidak dikelola penjaminannya maka berbahaya buat infrastruktur itu buat fiskal itu berarti skalanya empat akan berdampak skala satu sampai lima berarti berdampak besar kalau lima sangat besar yang tiga sedang tapi pemerintah yakin kemungkinan terjadinya kecil kecil bahwa itu hanya tiga sedang jadi betul kalau itu terjadi risiko itu artinya terjadi kesalahan itu segala macam akibat terjadi perubahan perubahan ternyata pembangunan infrastruktur itu risiko BUMN BUMN yang menangani infrastruktur jasa marga utama waskita adikaryaka itu bermasalah itu akan mengganggu APBN dengan dampak skala 4 tetapi pemerintah yakin untuk kejadian 2023 kemungkinan terjadinya sedang kemungkinan juga cukup tinggi kurang perlu dan menurut saya kemungkinan terjadinya 4 gimana tinggi banget yang menarik adalah pemerintah menaruh pembiayaan utang yang pembiayaan utang itu nomor berapa cikok atau cikok itu berarti SPN terutama SPN diterbitkan harus ada yang beli kan risiko pembiayaan namanya ada gak yang beli cukup gak sejumlah itu dan seterusnya itu risiko pembiayaan utang namanya risiko mencari utang bisa gak dapat kan kalau tidak dapat itu bahaya karena utang itulah yang dipakai untuk seperti di atas tadi untuk sebagian belanja dan juga membawa utang dan bunga utang jadi kayak lingkaran setan pemerintah menganggap itu tinggi jadi cukup tinggi lah G itu ya G yang saya kasih sedang jadi itu risiko kemungkinan terjadi kemungkinan terjadinya itu tiga G oh berarti salah tetulisnya tetapi dampaknya hanya satu saya nulisnya dua ya dampaknya satu apa artinya pemerintah sadar bahwa pembiayaan utang ini memiliki risiko tidak-tidaknya sedang tapi sudah terkontrol sudah tertanggung dan yakin 2023 ini itu tidak terjadi gampang lah cari utang maka risikonya satu dengan cara berpikir pemerintah ini Anda bisa merubah skalanya kuadran saya bisa buat bukan bisa maksudnya kalau saya diandai saya yang misun risiko ini di nota keuangan itu maka saya akan menggeser I G G itu implementasi kebijakan pembiayaan utang saya menduga itu dampaknya mencapai tiga bahkan empat jadi kalau itu sampai bermasalah itu dampak peradab biska besar lalu mungkin tidak terjadi pemerintah menaruh mungkin terjadinya pada level tiga sedang tapi satu saya bisa menggeser G itu ke kanan ke tiga dan empat bisa tentu maksudnya bisa ini ada argumen disinilah kunci sebenarnya mau menganalisis nah sampailah saya pada kesimpulan bahwa pertama pendapatan naik signifikan di 2021 dan 2022 tetapi diimbangi oleh kenaikan belanja terutama di tahun 2022 sehingga depisit tetap cukup besar dengan depisit yang cukup besar pemerintah tetap butuh utang yang cukup besar kebutuhan utang pemerintah yang cukup besar itu bertambah dengan keharusan membayar pokok utang dan pembayaran bunga utang yang juga cenderung menaik sejauh ini pemerintah yakin bahwa pencarian utang baru tetap akan bisa diperoleh sehingga risiko gagal bayar utang risiko gangguan pada APBN itu bisa dikendalikan saya mengkhawatirkan itu nah buat para pengkritik pemerintah menggunakan ini juga tentu tidak seperti skala apa tidak pakai grafik ini tetapi nalarnya kan sama nah oleh karena itu pemerintah kemudian menekan belanja yang dapat tekanan adalah misal subsidi dan kompensasi itu debat kita kita sudah pernah kajian kenapa disebut kompensasi tidak subsidi saja nah antara lain untuk menekan risiko berhutang yang lebih banyak dengan cara menekan belanja defisitnya tidak bisa dikendalikan dengan defisit bisa dikendalikan tambahan utang bisa dikendalikan nah tetapi tadi penurunan belanja bukannya misal menunda proyek-proyek infrastruktur bukan itu pilihan pemerintah bukan juga misalnya melakukan spending better yang sifatnya lebih radikal dari yang sudah-sudah tetapi yang diantam adalah subsidi misal ada yang analisis itu saya kira ada cara pemerintah harus bisa menjelaskan tidak bisa menjelaskan hanya dengan ini dikompensasi dengan bantuan ketika diutarakan kompensasi yang lain harus dihitung berapa dan kita kajian terdahulu sudah mengulas juga pertanyaan yang paling serius adalah bagaimana menghitung kompensasi betul bukan hitung-hitungannya bukan harga keekonomian dibandingkan harga yang tercantum kita harus tahu publik harus tahu terutama DPR sebenarnya bagaimana menghitung harga keekonomian tersebut secara lebih detail produksi bagaimana kenapa kompensasi bukan subsidi saja misal tapi di luar itu untuk hari ini kita akan bertanya mengapa kecenderungan pendapatan yang saya tidak dipakai untuk menahan laju tambahan hutang dan beban hutang nampaknya meningkat antara lain juga perkembangan terkini membuat yield kita tambah tinggi memang pemerintah tidak bayar yield pasar jadi yield itu kan berkembang dari hari-hari akibat pasar sekunder pemerintah kan pada waktu pasar perdana saja cuma kalau yieldnya tinggi sebutlah 7 persen 7,09 yang benchmark 10 tahun berarti kalau pemerintah menerbitkan pada saat-saat ini tidak mungkin yield di bawah itu jauh jadi pasti mengikut itu dan jangan lupa ini juga berdampak pada perbankan karena perbankan punya pilihan memberi kredit sektor yield atau menaruh DSBN nah ini kan panjang kaitannya itu nanti mestinya di analisis kebiayaan utang kalau pemerintah mau mendapatkan menarik utang yang banyak itu dengan cara apa antara lain kan dengan cara membuat yield yang tetap menarik dan seterusnya demikian ulasan hari ini maaf agak sedikit bergesa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh